selamat datang di channel saya kini saya akan membahas tentang yaitu bagaimana cara mengapot masal produk campaign 99 nanti banyak nanya gimana sih kalau banyak produk misalkan ribuan produknya SKU nya bagaimana kalau salah satu kan lepot mungkin butuh waktu berapa hari itu bisa selesai kita mengecek-ngeceknya kalau kita menggunakan Excel gimana itu sangat mudah dan simple bagaimana caranya teman-teman oke langsung saja buka selesai teman-teman oke youtube ini pastikan teman-teman sudah mendaftar ini ya kemarin saya sudah mendaftar dan ternyata lumayan efektif ini saya close langsung masuk ke campaign nah jika teman-teman belum terdaftar klik campaign tersedia langsung ke sini ya jika belum terdaftar ya teman-teman jika sudah terdaftar bisa masuk ke campaign terdaftar langsung masuk ke ini mana dia ini dia ini opening mulai nampol boss traffic nah ini dia semestinya mega share ya teman-teman jika teman-teman sudah melakukan daftaran tapi belum selesai daftarnya tapi ingin melanjutkan lagi lihat disini campaign terdaftar dan kita lihat detail karena kita mau melanjutkan lagi pengisian nah dikarenakan produk kita terlalu banyak SKU nya maka kita gunakan namanya itu Excel bagaimana menggunakannya itu sangat simple dan sangat mudah pertama kita langsung klik ini kumpulkan dengan Excel dan klik export Excel dan tunggu dulu ini tergantung SKU atau produk teman-teman jika banyak dia jadi prosesnya downloadnya lama jika dikit dia cepat dia downloadnya oke ini sudah telah selesai klik download teman-teman otomatis dia terdownload langsung aja teman-teman kita klik ke kanan klik open langsung terbuka ya jangan lupa teman-teman di Excel ini kita enable editing atau kita mau mengeditnya untuk mengaktifkan nya kita klik nah ini dia disini ada nama itu untuk harga campaign itu ada dua yaitu harga rekomendasi untuk peningkatan traffic dan harganya yang disarankan teman-teman bisa disesuaikan saja untuk produk teman-teman sendiri mau yang mana yang cocok untuk harganya jika harga masih cocok pakai ini aja untuk apa namanya itu harga untuk peningkatan traffic jika tidak cocok tapi masih masuk harga yang disarankan masukkan harga yang disarankan nah itu dia bagaimana caranya untuk daftarnya bisa copy di ini teman-teman di block aja langsung scroll ke bawah kita ambil semua habis nah disitu kontrol C atau klik kanan copy ya teman-teman langsung disini aja di paste nah kontrol P atau paste nah ini dia otomatis sudah masuk semua produknya yang harga yang harga untuk peningkatan traffic bagaimana kalau harganya disarankan harga peningkatan traffic tidak sesuai tinggal hapus dulu ini hapus dulu dan ini saya copy dan klik kanan copy saya open tab ini dulu dan saya kontrol P dan ini saya delete dulu ini saya copy teman-teman lebih kecil sama dengannya ini belum mudah oke ini saya tutup ini langsung tekan kontrol F kontrol F nah otomatis dia pin and replace nah pilih replace paste nya tadi yang sudah kita copy yaitu lebih kecil sama dengan ini dia langsung di bawah ini biarkan kosong langsung replace R otomatis dia menghapus semua yang ada lebih kecil sama dengan yaitu dengan kosong otomatis hilang semua oke langsung kita copy semua ini ini dia kita copy kontrol C kita kembali ke sini dan kita masukkan ke harga campaign ini dia langsung kontrol P otomatis dia masuk juga itu teman-teman oke mungkin mengerti caranya bagaimana kalau produk tidak sesuai atau produknya atau mahal tinggal hapus saja teman misalkan ini ini produk dengan SKU yang sama agaknya tidak sesuai ini terlalu tinggi tinggal apa saja di block ini kita block sampai agak produk sampai produknya dengan SKU yang sama SKU yang berbeda produknya sama klik kanan kita delete nah otomatis tidak terlalu hapus gitu ya teman-teman kita produk yang salah satu saja yang dihapus ya block saja klik kanan tidak let otomatis sudah hilang gitu ya teman-teman jika sudah teman-teman langsung simpan klik file langsung save us langsung peli bus pastikan pastikan teman-teman untuk menyimpannya dimana misalkan disini saya sentaiin aja nih campaign 99 klik save oke otomatis sudah disimpan dengan nama campaign 99 gitu teman-teman oke jika sudah di close oke ini klik ok lanjut kita mau upload yang tadi yang sudah kita edit ini tadi click import excel ini dia kita pilih tanda plus ini kita klik nah kalian akan saya sudah mengeditnya saya pilih di tempat saya di musik dan campaign 99 ini dia saya klik ini saya cek dulu kita cek dulu sebelum menguploadnya saya open ini saya lupa di lihat nih ini dia kode-kode yang saya sudah saya setting semua dan HGSGS disesuaikan oke benar save ini langsung klik open oke menunggu prosesnya ini tergantung jumlah SKU yang teman-teman edit tadi berapa jumlahnya saya tunggu sampai selesai gila produk saya tadi ada 700 612 612 kita masih menunggu ini penggunaan SL ini sangat berguna nah ini sudah selesai kita lihat apa yang errornya kita download reportnya apanya kita klik kanan kita open disini penggunaan teman-teman info sukses 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 bisa terjadi duplikat atau produk tidak aktif yang tidak sukses itu teman-teman kita sukses semua oh ini dia harga yang diajukan oh ini dia nyetak harganya teman-teman oke bisa close artinya ada beberapa produk yang tidak sukses klik ok dan kita fp saja teman-teman semua produk sudah masuk semua menunggu review mungkin masalah harga ini itulah cara untuk mengupload dengan excel jadi kita bisa mengupload campaign ini dengan mudah dengan menggunakan excel jika produk teman-teman banyak itu saja oke sekian video singkat saya tentang bagaimana cara mengupload produk dengan menggunakan access secara masa terima kasih salam cuan